Shalom, sekali lagi, shalom, musim nama Tuhan, salam sukacita untuk saudaraku, pada kesempatan ini saya sangat berbahagia bisa menjumpai saudara di tempat ini, maupun dapat berjumpa dengan saudara-saudara kita yang mendengarkan ibadah atau mengikuti ibadah secara streaming pada pagi hari ini di Radio Elisa dan juga sekaligus yang mengikuti channel Youtube, Bitani Saladiga. Saudaraku yang terkasih, ini bagi saya bukan merupakan satu kebetulan, tetapi bagi saya, saya bisa bersama saudara bertumbuh dalam Tuhan, itu merupakan satu anugrah. Dan biarlah setiap saudaraku hari ini, kita bersama-sama menyambut kebenaran firman Tuhan dengan antusias dan sukacita dan pasti roh kudus akan mengajar kepada kita semua. Yang bercah katakan, amin. Tengok kanan kiri saudara, masih ada kewajah yang tegang, sepaneng. Mari kita happy saudaraku, karena apa? Kita hidup dalam cinta Tuhan. Saya minta kepada setiap saudara yang ada di dalam ruangan, iya mau punya anda di luar sana, tidak ada satupun yang lagi cemberut. Mengapa? Kita harus happy, kita harus suka cita, karena kita hidup dalam kasih sayang Tuhan dalam setiap waktu. Dia adalah menjadi penolong yang setia dalam setiap langkah hidup kita, amin. Saudaraku pada bulan April ini bagi saya, yang mana kita mempunyai satu tema baru yaitu bangkit dan bersinergi. Bagi saya secara pribadi dan mungkin bagi setiap saudara, bahwa bulan April ini bagi kita semua ketika kita membangun hidup kita untuk bersinergi dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, itu merupakan satu anugerah bagi kita semua. Dan anugerah yang dinyatakan kepada kita, yaitu pada endingnya, akhirnya saudaraku, kita akan bersama-sama mengalami janji Allah. Yang percaya katakan, amin. Saudaraku akan mengalami janji Allah, selama saudaraku bisa mengemas hidup kita. Dan tahu isi hati Tuhan, bahwa Tuhan rindu loh. Rindu dan sangat rindu untuk membangun satu sinergi dengan kehidupan kita bersama. Dengan demikian saudaraku, mari kita lihat bersama-sama bagaimana kita ini harus bersinergi saudaraku. Next berikutnya, set berikutnya. Dan kata bangkit bersinergi saya mendapatkan satu keberanian firman Tuhan di dalam kitab pangkut Bapak 4 ayat 9 sampai dengan ayat 10 mengatakan, Berdua lebih baik, berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik. Dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Saudara dari kontek firman Tuhan ini, ternyata Tuhan punya maksud yang lebih dalam, lebih ingin membuktikan kasihnya kepada kita. Supaya kita ini dapat memahami apa sebenarnya si isi hati Tuhan atas hidup kita. Yang saat ini kita hidup semuanya dalam anugrah. Maka saudaraku pada saat ini saya akan mencoba membuka pembelajaran kita dengan firman Tuhan ini. Kita mulai dari kitab pangkit dan bersinergi. Dan kemudian kita akan mengemas hidup kita, apa yang dimau Tuhan dengan tema bagaimana kita berjalan dengan Kristus. Kita lihat saat berikutnya saudaraku. Saudaraku bisa mengikuti. Nah apa makna pangkit dan bersinergi? Beberapa hari atau beberapa bulan ini Tuhan memberikan satu tema. Pangkit dan bersatu, bangkit dan berkerak. Ya itu, ada satu kata yang tidak pernah ditinggalkan yaitu kata bangkit. Berarti ada satu kerakan yang berdua dengan semangat. Yang harus diwujudkan sebagai orang-orang percaya. Yang harus dibuktikan sebagai orang-orang yang sudah dicintai oleh Tuhan. Maka kemaskanlah hidup kita ini terus bersemangat dan bersemangat dan bersemangat. Mengapa? Tuhan mencintai saudara. Tuhan mengasih kita semuanya. Orang yang hidup dalam cinta itu semangat saudaraku. Ketika dulu saya jatuh cinta pada sekarang izin saya. Wah, semangat banget saya. Saya ingin ketemu itu semangat. Udan rata anggap udan saudaraku. Panas rata anggap panas. Mereka semangat. Mengapa? Karena ada cinta. Lalu Tuhan mengendakkan pada kita untuk bersinergi. Artinya bagaimana kita membangun dan memastikan hubungan itu untuk bekerjasama. Supaya hidup kita ini semakin produktif. Supaya hidup kita ini semakin harmonis. Supaya hidup kita ini menghasilkan suatu kar yang lebih luar biasa. Ketika dalam keluarga ada satu sinergi yang baik. Ada hubungan yang harmonis. Pasti tidak akan membuahkan hak yang baik. Beberapa bulan yang lalu Tuhan berfirman. Supaya kita panggilan bersatu. Ternyata panggilan bersatu itu menghadirkan berkat ilahi. Dan supaya kita terus menerima anugerah Tuhan. Perlu sinergi itu dijaga. Karena apa? Sinergi itu mengandung mana? Membangun dan memastikan hubungan. Kerjasama. Supaya kita menjadi orang yang produktif. Menjadi orang yang harmonis. Dan menghasilkan karya yang berkualitas. Makanya Tuhan apa sih? Supaya kehidupan keluarga kita semakin harmonis. Supaya keluarga kita ini semakin bersinergi. Dimana dua tiga orang berkumpul bersepakat dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan hadir. Sehingga ada satu karya-karya yang luar biasa. Segala sesuatu yang kita kerjakan. Tidak ada satu penyaksia-sia. Karena ada sinergi. Yang terus dibangun. Dan menghasilkan suatu kehidupan yang lebih bermakna dan berkualitas. Kalau begitu saudara. Bersinergi itu mengandung sesuatu yang sangat menyebabkan. Menangkan. Next berikutnya saudara. Kita lihat. Apa sebenarnya yang membuat hidup kita harus bersinergi? Karena apa? Ketika kita ini bersinergi. Kita menjadi lebih kuat. Sekalipun kita jatuh. Ada yang menolongnya. Ada yang mengangkatnya. Menjadi kuat kembali. Yang kedua saudara aku. Mampu bertahan dalam kemenangan. Ketika kita dihadapkan dengan satu tantangan yang berat. Ketika kita punya sinergi yang kuat. Ada kemenangan. Contoh. Ketika Joshua berperang dengan orang-orang Amalek. Di medan laga saudara aku. Dia meraih satu kemenangan. Dan terus bertahan dalam kemenangan. Ketika antara Hur, Harun, dan Musa bersinergi. Mempunyai satu hubungan erat. Bekerja sama begitu kuat. Ketika tangan Musa mulai penat. Ketika dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Musa di medan perang mengalami satu kemenangan yang luar biasa. Tapi ketika tangan Musa mulai sampai turun saudara aku. Di medan laga sana. Joshua mengalami kekalahan. Bagaimana supaya Musa terus mengalami sesuatu yang baik. Dan Joshua sebagai anak rohaninya mengalami satu kemenangan demi kemenangan. Ada Hur dan Harun. Yang mengangkat tangan Musa. Untuk terus terangkat ke atas. Sehingga ketika tangan Musa terangkat ke atas. Joshua dalam medan peperangan. Selalu mengalami kemenangan. Jadi saudara aku untuk kita menjadi orang yang terus menang. Perlu kita ini melakukan satu sinergi. Satu dengan yang lain. Mempunyai satu hubungan yang karib, yang dekat. Satu dengan yang lain. Kemudian yang ketiga. Bukan hanya bertahan dalam kemenangan saudara. Tetapi ketika kita ini membangun sinergi. Ada kehangatan. Ada satu kemesraan. Yang indah. Dan ketika ada kehangatan dalam cinta. Dalam kehidupan keluarga. Dalam kasih. Di dalam pekerjaan. Dalam komunitas. Ada kehangatan si sayang saudaraku. Itu pasti ada semangat yang baru. Mengerjakan bagiannya dengan semangat. Tidak hanya asal-asalan. Karena apa? Karena ada kekuatan-kekuatan. Yang dibangun. Dan melahirkan sukacita. Dan pada akhirnya tujuan itu akan tercapai. Seberapa banyak saudaraku yang ingin meraih tujuan anda. Seberapa banyak? Orang nasi yang ditujuan ya. Orang nasi yang ditujuan ya. Halo? Seberapa banyak saudaraku yang ingin meraih tujuan anda. Angkat tangan saudaraku. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Dan katakan aku mau bersinergi. Haleluya. Nah saudaraku yang terkasih. Inilah. Mengapa kerja kita mendapatkan satu pewahyuan seperti ini. Supaya setiap anak-anak Tuhan meraih tujuan. Saya tidak tahu tujuan saudara apa. Tapi yang saya percaya. Supaya tujuan anda tercapai. Membutuhkan sinergi. Dengan Bapak di surga. Dengan sesama dalam hidupan kita. Lanjut saudaraku. Kita lihat berikutnya. Nah sekarang kita akan masuk. Kepada bagaimana kita berjalan bersama Yesus. Sesuai dengan tema kita. Di minggu yang pertama ini. Saya mengajak saudara untuk membahuka. Atau membaca firman Tuhan. Dalam kitab lukas pasal yang kelima. Ayat 27 sampai dengan 32. Saya sampaikan tema khutbah ini sama. Tak baik sekalipun ada. Satu variasi yang Tuhan berikan kepada saya. Supaya setiap jemaat paham. Bagaimana sih berjalan bersama dengan Tuhan itu. Dan endingnya akan seperti apa. Dalam kitab lukas pasal 5 ayat 27 sampai dengan ayat 32 mengatakan. Kemudian ketika Yesus pergi keluar. Ia melihat seorang pemungut sukai yang bernama Levi. Sedang duduk di rumah sukai. Yesus berkata kepadanya. Ikutlah aku. Karis bawah. Ikutlah aku. Ini mengandung mana? Ayo. Kamu berjalan bersama dengan aku. Kamu jangan jalan sendiri. Ikut aku. Ikuti jalan aku. Maka berdirilah Levi. Dan meninggalkan segala sesuatu. Lalu mengikut dia. Lalu berjalan bersama dengan dia. Dan Levi mengadakan suatu perjalanan besar untuk dia. Di rumahnya dan sebelah besar pemungut sukai. Dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang farisi dan ahli-ahli taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus katanya. Mengapa kamu dengan pemungut sukai orang yang berdosa? Lalu jawab Yesus. Kepada mereka katanya. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib. Tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar. Tetapi orang berdosa. Supaya mereka berdobat. Ini satu kisah yang menarik yang perlu kita dalami saudaraku. Bahwa panggilan Tuhan kepada Levi itu merupakan satu wujud anugrah. Panggilan Tuhan kepada Levi yang notabini dia adalah seorang pemungut sukai. Itu merupakan satu kebaikan Tuhan. Yang disediakan oleh Tuhan kepada Levi. Dimana Tuhan menganggap kehidupan Levi. Yang sekalipun dalam ukuran manusia pada umumnya. Levi adalah orang yang mempunyai status kehidupan yang kurang baik. Mengapa? Konon katanya saudara. Pada zaman dulu pemungut sukai itu adalah seorang pribadi. Yang tidak dalam kejujuran. Yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Yang hanya mengejar dirinya sendiri. Itu untung. Tidak peduli kepada orang lain. Tidak mau mengerti kebutuhan orang lain. Yang dibikin adalah kepentingan sendiri. Kebutuhan yang sendiri. Dan itu dibandangan. Di pemandangan banyak orang itu orang yang buruk. Tetapi bagaimanapun saudaraku. Tuhan tidak memandang. Lebih seperti pandangan orang pada umumnya. Bagaimana latar belakang kehidupan Levi. Bagaimana sikap kehidupan Levi. Di pemandangan Tuhan adalah orang yang berharga. Yang sama harus mendapatkan anugerah. Seperti ketika dia memanggil para nelayan. Yang mempunyai status sosial kehidupan yang mungkin rendah pada umumnya. Seorang nelayan itu kadang-kadang dianggap. Orang mempunyai status sosial kehidupan yang rendah. Di bawah rata-rata. Tetapi saudaraku. Tuhan memanggilnya. Mengapa demikian? Karena Tuhan punya ransangan yang baik. Supaya Levi ini tidak terus dalam repotasi yang buruk. Supaya Levi ini tidak terus berlarut dalam ketidakjujuran. Dan supaya Levi ini mengalami satu pribadi yang sangat berharga. Karena mempunyai satu lingkup kasih Tuhan. Saya punya ilustrasi saudaraku. Saya ini sebagai Mbak Tuhan di rumah itu. Saya gemar memelihara burung berkicau. Dan saya berikan kabar kepada saudara. Burung berkicau seindah apapun kicau burung itu. Ketika burung itu masih terbang. Masih liar di sana. Itu tidak ada harganya. Lah bagaimana mau membeli wang dia terbang kemana pun dia mau kok. Dia masih liar kok. Seindah apapun kicau burung itu. Kalau dia liar. Kalau dia masih belum terpelihara dengan baik. Dengan kata lain burung ini belum jinak. Orang mengatakan, semua mengatakan. Wah kicau burung ini bagus sekali. Tapi nilainya belum akan ada. Nilainya akan menjadi satu nilai yang mahal. Ketika burung ini sudah jinak dan berkicau dengan baik. Baru ada nilai harganya. Begitu pula hidup kita ini. Sekalipun kita ini mempunyai satu kemampuan yang luar biasa. Kita mempunyai satu kecauan. Satu apa ya saudaraku. Pernyataan-pernyataan yang wah pokoknya keren. Tetapi kalau itu masih liar. Karena kelebihannya, karena kemampuannya. Masih memandang orang lain rendah. Masih memandang lain, ah kamu apa. Sesungguhnya orang seperti ini. Yang belum berharga di mata dunia. Dan menjadi satu yang berharga. Kalau orang ini. Pribadi ini hidupnya karakternya. Maaf kata saudara. Wis manut. Ibaratnya kalau burung tiwis jinak. Mengerti apa yang dimau oleh tuanya. Baru itu bernilai. Maka hal itu membutuhkan yang namanya senergi. Dan itu membutuhkan pertolongan Tuhan untuk selalu bersama-sama. Dengan Tuhan. Saudara. Ketika Tuhan Yesus memanggil Levi. Yang punya latar belakang kehidupan. Sekarang hidupnya wah bagus loh. Serkasat mata luar biasa loh. Hidup berkelimpahan. Tetapi hidupnya ternyata liar. Di pemandangan banyak orang. Enggak berarti. Justru dunia mengatakan. Orang ini. Orang yang egois. Orang ini. Orang yang tidak susur. Orang ini. Hanya mengejar kepentingan sendiri. Tanpa pendil orang lain. Dan itu membuat hidupnya. Tidak bermakna apa-apa. Tapi kemudian. Apa yang dimau Tuhan. Setiap hidup kita. Supaya kita terus bersedikit dengan Tuhan. Supaya hidup kita ini. Semakin hari. Semakin berharga. Semakin hari. Sidup kita ini semakin bernilai. Yang percaya katakan amin. Saudara ku adalah orang-orang yang bernilai di depan Tuhan loh. Orang yang berharga di depan Tuhan loh. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Pak. Bagaimana Pak hidupku ini. Kadang-kadang hidupku ini. Karena situasi keadaan. Aku masih liar Pak. Tuhan gak putus asa. Dengan keliaran Anda. Tuhan sanggup meraih menangkap saudara. Soalnya menjadi pribadi-pribadi. Yang jinak di depan Tuhan. Amin. Sehingga setiap perkataan kita bermakna. Ucapan kita bermakna. Tidak akan kita mempunyai pengaruh. Sehingga nilai hidup kita. Benar-benar hidup kita. Mempunyai nilai surga itu. Dalam kehidupan kita bersama. Saudara yang dikasih Tuhan. Karena itu betapa penting. Kita itu harus hidup selalu berjalan dengan Tuhan. Seperti panggilan Tuhan kepada Levi. Untuk meninggalkan keliaran hidupnya. Ikut bersama dengan Tuhan. Dari firman Tuhan. Saudara aku sampai dapatkan tiga hal. Yang mana Tuhan mengajar saya lebih dahulu. Yang pertama ketika kita mau berjalan dengan Kristus. Kita harus satukan langkah bersama dengan Tuhan. Tapi itu dikarepkan satu langkah dengan Tuhan. Saya akan peragakan saudara aku. Saya tadi sudah berkomfirmasi sama Mas Kris. Eh Mas Kris ini. Eh Mas Kris. Ini adalah adik rohani saya. Ini adalah anak saya. Sekarang adalah sahabat saya. Dan ini adalah sinergi saya. Untuk bisa melayani Tuhan. Saya gambarkan bagaimana kita satu langkah bersama dengan Tuhan. Umpamanya saudara aku. Kira lebih gede daripada saya nih. Tambah gede nih, menanggih podo gede nih. Saya memakan ini adalah Tuhan. Saya adalah anaknya. Saya adalah kekasihnya. Supaya saya satu langkah bersama dengan Tuhan. Bagaimana saya akan manut saudara aku. Bagaimana kau memperhatikan. Praktikan aku. Bagaimana kau memperhatikan Tuhan untuk aku. Lihat. Baik-baik. Manut. Melaku bareng. Ya. Benar. Ya. Terus aku mau kau bawa kemana Tuhan. Naik. Ya naik. Terus lagi kemana lagi. Saya mau ikut lagi lagi. Langkahnya sama. Terus. Terus. Terus bawa aku kemana engkau mau. Sampai disini. Mau turun? Ya aku mau turun. Turun ke lembah ya. Tidak apa-apa. Asa bersama-sama denganku. Geliling. Geliling. Waduh. Aku capek itu. Menengah. Oh gak boleh capek katanya. Terima kasih Tuhan. Aku gak boleh capek. Naik lagi. Naik lagi. Naik lagi. Terus. Aku bawa kemana. Akhirnya pada satu titik tertentu. Sampailah tujuan Allah. Terima kasih Mas Geris. Ibarat sebagai Tuhan. Begitu saudara. Nah. Terima kasih. Sama-sama Pak. Jokapok ya. Berikan tempat tangan. Haleluya. Haleluya. Dari apa yang saya perangkatkan. Tentu saja saudara. Aku pasti mengambil beberapa makna. Dan saya bagikan lima makna. Bagaimana supaya ketika kita satu langkah bersama dengan Tuhan. Kami praktikan dengan masri tadi. Kalau seandainya ketika dia. Perluk saya. Aku kesel. Dada dirangkul barang. Bisa gak? Tidak akan bisa terjadi. Tapi ketika saya serahkan. Eyo kamu aku. Saya serahkan hidupku sepenuhnya kepadamu Tuhan. Kemana engkau akan bawa aku. Nyaman saudaraku. Nyaman. Maka Raja Daud memberikan kesaksian. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan percaya kepada dia. Maka dia akan bertindak. Saya serahkan hidup saya. Tadi gambarannya saya manut. Pokoknya saya manut sama. Kamu mas Kris. Aku manut kemana engkau akan bawa aku. Manut. Saya serahkan. Dan percaya. Kemana dia akan membawa saya. Sekalipun naik terbang tinggi. Sekalipun turun dalam lembah. Asalkan dia bersama dengan saya. Saya kuat kok. Saudara. Tangga 11 Februari. Saya ada jalan-jalan Tuhan. Di tengah badai. Seperti para murid ketika disuruh menyeberang sungai Galilea. Tuhan anda bersama dengan para murid itu. Sebelum sampai ketujuan. Keseberang. Tiba-tiba peraunya diserang badai. Ditimbus badai. Yang begitu menakutkan. Dan pada saat itu. Para murid mengatakan. Tuhan aku binasa. Kenapa aku tidur di murid dan aku ini binasa Tuhan. Membangunkan Tuhan. Dan saat itu saudara aku. Tangga 11 Februari. Saya berjalan bersama dengan Tuhan. Tetapi saya dihadapkan dengan badai. Apa badai itu? Istri saya mengalami kecelakaan. Dan berita yang saya terima. Ketika saya memasuk ke ruangan itu. Manager dalam satu perusahaan mengatakan. Dia enggak tahu kalau saya suaminya. Dia katakan. Saya mendengar bahwa dua korban meninggal. Kira-kira kalau mendengar berita itu. Dan yang kecelakaan itu. Istrinya. Bia. Hei bapak-bapak. Oh penderahan. Bujuk mati. Aku gulik meneng. Pasti enggak Tuhan. Kenapa? Aku panggil istriku. Ini belum waktunya. Bagaimana dengan aku? Begitu kan? Dan mengantam kehidupan kita ini. Dalam satu ketakutan. Dan kemudian setelah saya masuk. Saya hanya mendengar. Rangan istri saya. Dan kemudian saya lihat keberadaan istri saya. Yang ada adalah dia mandi darah. Dan dia bernafas dengan tersengah-sengah. Habis sudah. Perasaan saya. Ini batik yang mengantam hidup saya. Saya sekalian lama sudah berjalan dengan Tuhan. Tapi pada waktu itu Tuhan memberikan hikmat firman Tuhan. Tuhan memberikan hikmat pada saya. Sudah. Aku senantiasa akan memberikan kepadamu di jalan yang lurus. Yaitu jalanku. Bukankah engkau pernah mengetahkan. Bahwa aku ini adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Itu jangan diucapkan saja. Tapi kamu jalani bagaimana kamu menjalani hidup dalam jalan kebenaran itu. Aku akan memberikan hikmat kepadamu. Supaya kamu jalan di jalan yang lurus saudara. Dan saat itu saudara kau. Saya tidak tergesa-gesa mengambil keputusan. Seperti apa yang saya ingin sendiri. Seperti apa yang saya kendaki sendiri. Saya mau mengambil keputusan setelah Tuhan berbicara. Dan hal ini dinyatakan kepada bangsa Israel. Sebab kita lihat saudara aku. Kita lihat. Di dalam kitab keluaran 13 ayat 17 sampai 23. Firman Tuhan mengatakan demikian. Setelah Fir'on membiarkan bangsa itu pergi. Mengalami kelepasan untuk berjalan. Alat tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Ingat Tuhan tidak akan pernah menuntun bangsa ini. Ke negeri orang Filistin. Konteks orang Filistin adalah orang yang pribadi atau bangsa yang suka menjejah. Walaupun jalan ini paling dekat. Sebab Firman Allah. Jangan-jangan bangsa ini menyesal apabila mereka menghadapi peperangan. Sehingga mereka kembali ke Mesir. Tuhan tidak mau lagi menuntun bangsa ini. Ke jalan yang pintas. Dengan terkesa-kesa. Ayat 18 mengatakan. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar. Melalui jalan di Padanggurun menuju ke Laut Tiberho. Dengan siap sedia berperang. Berjalan orang Israel itu dari tanah Mesir. Tuhan ajak keliling-keliling. Tapi Tuhan sertakan. Kamu siap. Kamu siap menghadapi segala sesuatu. Karena aku bersamamu. Maka kamu kuajak jalan-jalan. Tidak ambil jalan pintas. Musa membawa tulang-tulang Yusuf. Sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah. Dengan sungguh-sungguh. Allah tentu akan mengindahkan kamu. Maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Dan ini adalah satu tema kemarin. Supaya kita membawa tulang-tulang kering. Hidup kembali. Kalau dalam konteks kehidupan kita dalam kerja. Supaya FA kita ini kembali bertumbuh. Seperti tulang-tulang kering yang bangkit. Dan menjadi tentara yang berderap-derap. Maka saudaraku. Bagi saudaraku yang belum ber-FA. Bersenergilah. Apalagi dalam bulan ini. Bapak kita akan membuat FA baru. Tetapi bagi semat yang belum ber-FA. Orang pindah ngoyak karupa yang kita terus. Ikut sendiri. Di kerja hari Kamis. Ikuti. Itu saudaraku. Kemudian demikanlah mereka berangkat dari Sukot. Dan berkemah di etam. Di tepi Padanggurun. Jalan bersama dengan Tuhan kadang-kadang gak enak. Di Padanggurun saudaraku. Tuhan berjalan di depan mereka. Pada siang hari. Dalam tiang awan. Untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam. Dalam tiang api. Untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan. Siang dan malam. Wah. Luar biasa. Ternyata tuntunan Tuhan itu luar biasa. Tak pernah meninggalkan. Tanggung jawab. Bangsa ini pada waktu siang. Dilindungi dengan tiang awan supaya tidak kepanasan. Supaya tidak gosong kulitnya saudaraku. Pada malam hari tidur dungi dengan tiang api. Supaya tidak kedengkelan. Sobat kedengkelan. Kedinginan. Ngoplo itu. Ngerdek. Akhirnya lemah. Lungle. Enggak saudara. Dan kemudian saudaraku. Dengan tidak beralih tiang awan itu. Tetap ada pada siang hari. Dan tiang api pada malam. Di depan bangsa itu. Saudara. Ternyata berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan yang pimpin. Maka perlu sekali. Kita satukan langkah hidupan kita ini. Seperti tadi. Kalau tadi. Mas Kristus tuntut saya. Saya menurut saya sendiri. Ketika. Saya lebih dulu dari dia. Saya salib dia. Saya seret dia. Enggak enak saudaraku. Sering kita kan. Nyeret-nyeret Tuhan. Kus gendeknya sendiri. Atau sering kita itu gandul. Tuhan sudah melangkah. Oh si Tuhan. Oh si Tuhan. Aku rungisoteri bilang. Aku capek. Orang itu kesal kayak. Ayo bersama aku. Dituntunlah saya. Sekali bentuk naik. Ketepan yang tinggi. Karena ada tuntunan. Ada topang Tuhan yang berjalan di depan. Dan kita dipeluk. Kita gak pernah capek. Kita justru akan mendapatkan kekuatan yang baru. Dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih. Itulah yang dimau Tuhan. Dan hal ini ternyata. Tuhan tidak membutuhkan. Bagaimana kita ini. Ketika kita jalan bersama dengan Tuhan. Tidak mengejar diri kita sendiri. Tidak mengerjakan pentingan diri kita sendiri. Bukankah Tuhan berfirman. Jikalau engkau mengikut aku. Engkau harus menyangkal diri. Dan memikul salib. Jalan bersama dengan Tuhan. Memang tidak harus selalu nikmat. Tapi sekalipun di hadapan ketidak nikmatan. Tuhan akan rubah itu. Menjadi suasana yang lebih indah. Berikan tepuk tangan batal lagi. Amen. Amen saudaraku. Dan disini saudaraku. Bagaimana percaya dengan Tuhan tadi. Kalau kita lihat. Saya selalu dibeluk. Dan saya selalu beluk dia. Berada ini. Kalau kita mau menyatukan langkah. Kita harus membangun relasi. Hubungan yang lebih dekat. Lebih akrab. Lebih hangat. Sehingga ada kekuatan baru. Dan sampailah tujuan Allah. Atas hidup kita. Dan tujuan Allah atas hidup kita. Tidak ada lain. Supaya setiap anak-anaknya ini. Mengalami satu kehidupan. Yang penuh pengharapan. Itu bukan wacana. Itu bukan retorika surga. Tetapi itu real. Bagi orang-orang yang berjalan bersama. Dengan Tuhan. Yesus Kristus. Amen. Buka tepuk tangan loh. Gambaran yang luar biasa saudaraku. Saya pernah diangkat Tuhan. Kau aneh menikmati. Tapi waktu itu saya dibawa Tuhan. Ketepat yang curam. Menukit tajam. Tapi ketika saya mau jatuh. Tuhan topang. Keluarga kami mau jatuh. Dengan menghadap masalah. Ini saya mengajak. Silahkan kalau saya tunjukkan fotonya. Wis to wis. Masih bubur ini mati. Gerek jeneng ini. Ini gak jeneng. Paling begitu saudaraku. Tetapi jalan bersama Tuhan itu. Memang nikmat. Karena Tuhan yang menopang. Tuhan yang menjagai. Tuhan yang menyertai. Pertanyaannya bagaimana kita ini. Terus membangun satu relasi yang baik. Dengan Tuhan. Dengan keluarga. Dan peristiwa itu. Tuhan mengajari saya. Hey. Le. Mulai saya ini. Saya sudah kemintar di bulanang. Wih bojomu. Harus semakin kau cintai. Sekalipun kamu sudah mencintai dia. Selama 43 tahun. Loh. Aku di bojomu. Sepatang puluh terlalu tahun saudaraku. Saya mencintai dia. Apa adanya. Dan istri saya juga mencintai saya. Apa adanya. Tapi kadang-kadang saya juga konyol. Mergul kakek yang cerewet. Lalu hidup iku. Kadang-kadang orang. Bapak suami-suami. Gak peduli. Istrinya baru ngomong ini. Wih. Kakek ngomong. Wih. Tepatuh the point. Rungok no. Rungok no. Rungok no. Omongnya berjomu. Rungok no. Sek. Baru diputuskan bersama. Itu saudaraku saya diacari. Saya semakin dekat saudaraku. Saya untuk berbulan mandi dengan istri saya. Di rumah sakit 12. Hari 12 malam. Saya tidak mengambil ini badai. Ini adalah berkah. Supaya saya membangun relasi yang baik. Dengan istri saya. Dan menyentuh hati saya. Yuk. Ngonungku isi yang tak karep keli. Ya gitu-gitu nak. Yang saya mau. Kamu semakin mencintai istrimu. Dalam keadaan suka maupun duka. Sakit maupun sehat. Biasanya orang mencintai ketika sehat. Nek bojani masuk angin tinggal lungok. Itu orang kerungu. Panggil wong liyo. Tuhan menyentuh saya seperti itu. Dan ketika Tuhan mengajak saya berjalan seperti itu. Ya indiknya baik sekarang. Indiknya baik. Luar biasa. Saya mempunyai satu relasi yang baik. Bukan hanya kepada istri saya dan anak-anak saya. Anak-anak saya begitu mempunyai relasi yang baik dengan bapak mamanya. Dengan orang tuanya. Dan menyadari betul bapak. Hidup ini karena anugerah. Kalau bukan anugerah. Kita sudah lewat. Kita sudah lewat. Itu saudara. Ini. Yang kedua. Yang kedua saudaraku. Apakah yang menjadi fokus dalam berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau saya berjalan dengan mas Chris tadi sebagai gambaran Tuhan. Aku mau dulu bajunya apik mentho mas. Jamuknya apik mentho mas. Sepatumnya apik mentho mas. Terus syukurmu kok ganteng mentho mas. Saya tidak tahu hatinya dia. Saya tidak mengerti hatinya dia. Bahwa dia mengencitai saya. Ketika saya tidak mendapatkan. Apa yang dia pakai. Tidak mendapatkan apa yang dia kenakan. Dia tidak mendapatkan potongannya. Saya kecewa saudaraku. Saya mau dia kecewa. Tetapi kalau saya mendapatkan pribadinya. Hidupnya semakin dekat dengan dia. Aku dapat semuanya. Misalnya kami sudah mendapatkan dia utuh mas. Gimana pak? Ini contoh-contoh Chris ya. Bukan berarti ini. Aku naik beri jajah ke soto ya. Lalu dia bilang. Oh iya pak. Mau soto dimana? Ya sepokok men. Karena apa? Sudah menyatu. Maka ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Menyik fokus berjalan bersama Tuhan itu. Untuk semakin dekat berjalan bersama dengan Tuhan. Dia akan berikan. Sekalipun kita belum meminta pun Tuhan sudah sediakan. Nyoh. Maka aku ngerti hatiku. Aku ngerti hatimu. Tak wenei. Ini aku beri. Karena kau tahu hatiku. Dan aku tahu hatimu. Sinkrun. Indah atau indah saudara? Nah orang ngonorah seneng. Tembung kebangetan. Amen. Halo. Jadi semakin dekat. Saya berikan gambaran tentang kehidupan Noh. Noh. Henoch. Henoch usia 65 tahun. Ketika dia punya anak. Itu salah. Kemudian selebihnya. Umur 300 tahun. Dipergunakan Noh untuk Henoch. Untuk bergaul dengan Allah. Endingnya apa? Noh diangkat oleh Tuhan. Naik ke surga. Dengan luar biasa. Begitu pula. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Fokusnya. Hanya aku dapatkan engkau. Kita akan diangkat jauh lebih tinggi. Sebab kita punya satu ransangan. Yang indah bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan punya ransangan. Yang baik atas kehidupan kita. Amen. Jadi apa fokus anda? Ketika diajak oleh Tuhan. Fokus menghanyalah. Yesus. Kalau engkau dapatkan Yesus. Engkau dapatkan semuanya. Amen. Yang terakhir saudaraku. Waktu ini masyarakat. Masyarakat ya. Oke jam 10 lebih 17 menit. Kan kita paling tidak selesainya jam berapa bu? Jam 11 gak apa-apa ya? Tidak-tidak saudaraku tidak. Oke. Yang terakhir. Ya. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tentu saja. Kita ini tunduk. Kalau saya tadi. Ketika mas peluksa ya. Untuk jalan bersama saya. Saya bilang. Apa itu mas? Aku ingin melakas ini. Lu ojo. Neng kondok ya na lubangi. Kondok sopo. Aku sopuk melumpat. Saya ngomong sopo. Wih kecegur. Kalau saya menolak dia. Saya tidak tunduk pada dia. Saya mudah tersesat. Yang kelihatannya itu baik. Menurut ukuran kita. Tapi akan membuat kita jatuh. Dan jatuh. Dan jatuh lebih dalam. Sehingga baru kita tengeng-tengeng. Tuhan. Tolong saya. Tuhan tolong saya. Dan mengatakan. Mulani-mulani. Makanya-manganya. Manuto. Maju liar terus. Karena apa saudaraku? Dengan tunduk kepada Tuhan. Biarlah kita mengutip kebenaran firman Tuhan. Dan dia mengatakan. Langkahku tetap mengikuti jisakmu. Kaku kakiku tidak goyang. Ketika kita tunduk kepada pimpinan Tuhan. Kemana Tuhan membawa kita. Sekalipun. Ketepat yang tinggi. Kita tidak akan bungah. Sekalipun kita dibawa ke tempat yang paling rendah. Kita tidak akan bersunggut-sunggut. Tapi selalu mensyukuri. Engkau Bapakku. Yang tidak pernah meninggalkan engkau. Engkau Bapakku. Yang menjadi penolongku yang setia. Dalam segala perkara dalam hidupku. Dapatku tanggung di dalam engkau. Sebab engkau yang memberikan kekuatan kepada aku. Baru itulah. Saudara. Buah tunduk. Kepada pimpinan Tuhan itu. Mendapat jawaban doa. Dan bukan hanya kita puas menerima jawaban doa. Tetapi setiap saudara. Saat ini dan seterusnya. Ketika kita membangun sinergi. Saudara aku akan menjadi jawaban. 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 Dan jawaban. Dari doa orang-orang sekitar kita. Maka program kerja kita. Mengandalkan namanya. Ada pinggisan ya. Betul maksudnya. Akan bagi. Kepada orang-orang di luar sana. Dan itu membutuhkan hati. Ini bukti bahwa. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Bukan hanya menerima jawaban doa. Tetapi hidup kita. Akan berbahagia lagi. Ketika hidup kita. Menjadi. Jawaban. Doa orang-orang di luar sana. Yang membutuhkan pertolongan. Kasih dari Yesus. Amen. Dan Tuhan. Yang memelihara hidup kita. Tiga hal ini saudara aku. Berjalan bersama dengan Tuhan itu. Selalu manis. Yang kelihatannya itu pahit. Tapi manis. Kalau pahit. Jadikanlah itu bagaikan brotowali. Brotowali itu pahit. Tetapi menyehatkan. Menguatkan. Membuat kita sekar kembali. Jangan pahit. Dilepah terus. Nikmati aja. Karena Tuhan dibalik ke pahitan. Itu ada kemanisan. Yang terjadi dalam bidang kita. Selama pertama. Kita satu langkah bersama dengan Tuhan. Fokus kita kepada Tuhan Yesus. Dan aku mau tunduk kemana engkau membawa aku. Karena engkau punya rencana yang baik. Hidupku bukan hanya menerima jawaban. Tapi hidupku. Kau jadikan. Untuk menjadi jawaban. Bagi setiap orang yang ada di sekeliling kita. Dan itulah. Yang sesungguhnya Tuhan tetapkan kepada setiap pribadi saudara. Kenapa saudara. Kita semua harus mengikuti. Jalannya Tuhan Yesus. Amin. Amin saudara. Mulai hari ini. Katakan dalam hatimu. Tuhan. Aku mau selalu berjalan bersama. Aku mau seirama dengan lengkap. Fokus hidupku adalah engkau bukan yang lain. Sebab ketika aku punya fokus kepadamu. Yang lain Tuhan akan tambahkan. Aku mau tunduk kepadamu. Supaya aku menjadi jawaban. Tuhan memberkati saudara. Tidak tepuk tangan pada Allah kita. Haleluya. 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 Kepala. Kepala. Terima kasih.